Engkau itu mahatau sedangkan aku tidak Engkau lah yang mengetahui perkara-perkara goib Nah dalam masalah jodoh ini juga perkara goib Siapa jodohnya? Allahumma fa'inkunta ta'lam hadhal amra Ya Allah jika engkau mengetahui bahwa perkara ini Nah sebutkan urusannya Baik bagiku dan dalam urusanku di dunia dan akhirat Atau baik bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku Maka takdirkanlah hal tersebut untukku Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku Allahumma fa'inkunta ta'lam wa'ana usharun li Ya Allah jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri Atau Fi ajili amri wa ajili Baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat Fasrif ni anhu Maka palingkanlah ia dariku Maka palingkanlah ia dariku Takdirkanlah yang terbaik bagiku Dimanapun itu Kemudian Sehingga aku pun terido dengannya Dua ini mah agak panjang ya Maka yang tadi saya bilang Kalau bawa hafal lebih bagus Kalau tidak ya dia Setelah sholat Dia bisa baca dua ini Sambil lihat teks Namun saya ingin ajarkan dulu disini Fa'idah-fa'idah penting dari dua ini Yang perlu Rekan-rekan muda Jumluan Jumlu wati Mengetahui hal ini Pertama Hukum sholat istiqoro sunnah Tidak wajib Yang kedua Sholat istiqoro Itu tadi ya Ini selain sholat wajib Minggu air farid Dan ini boleh dilakukan Setelah tahiyatul masjid Setelah sholat rawatib Setelah tahajud Setelah sholat dua Dan setelah sholat lainnya Bahkan para ulama juga Ada yang mengatakan Kalau ada yang mau sholat istiqoro Itu digabungkan niatnya Dengan rawatib Atau dengan tahajud Atau dengan duha Itu juga boleh Artinya dia mengerjakan Sholat rawatib Satu niat dengan sholat istiqoro Karena di dalam hadis Cuma dikatakan Hendaklah dia itu Kerjakan sholat dua rawat Sholat dua rawat apa? Tidak disebut disini Seandainya Dia kerjakan dua rawatib Ini rawatib Maka sah disitu Saya ada yang ketiga Istiqoro hanya dilakukan Untuk perkara yang mubah Tadi untuk perjodohan Itu kan mubah Perkara yang hukumnya boleh Istiqoro tidak pada Tidak pada perkara yang wajib Atau perkara yang sunnah Saya mau pergi ke mesjid Ini sholat berjamaah Saya istiqoro dulu lah Ini tidak perlu istiqoro Ini karena suatu perkara yang wajib Saya mau pergi ngaji lah Hari ini Ngaji ini juga Tidak perlu ada istiqoro Dia mau puasa kek Mau perkara wajib Sunnah Pokoknya tidak ada istiqoro Disitu Ini cuma untuk perkara mubah Terus yang berikutnya lagi Istiqoro boleh dilakukan Berulang kali Jika kita ingin istiqoro pada Allah Dalam suatu perkara Bisa berulang Bisa berulang kali melakukannya Ada sahabat Ada disini Ibnu Azubair Sampai-sampai memulang istiqoro Tiga kali Dalam suatu yang muslim dikatakan Ibnu Azubair mengatakan Ini mustakhirun rabbi Salatan suma azimun Ala amri Aku melakukan istiqoro Pada robku Sebanyak tiga kali Kemudian aku pun bertekad Menjalankan urusanku tersebut Kemudian yang kelima Doa sholat istiqoro Yang lebih tepat Dibaca setelah sholat Dan bukan di dalam sholat Jadi Nanti doa tadi Yang kita sebut Itu dibaca setelah sholat Terus ada lagi disini Faedahnya Istiqoro dilakukan Bukan dalam kondisi ragu-ragu Nah ini Ini yang biasanya Tidak dipahami ya Jadi disini bukan ragu-ragu Namun saya tentukan dulu ini Ini ada dua pilihan nih Kalau tadi satu saya di facebook itu Ratna patuti Gitu Ya Misalnya ini cowok High quality Bingung nih Dua akhwat ini Mau Dengan dia Pilih ratna patuti Ya Dia istiqoro Ini bukan dalam keadaan bingung dulu Dia putuskan satu Misalnya dia pilih si R gitu Karena Nabi kata-kata Dikan Iza hama ahadukum bil amri Jika kamu sudah bertekad Pada suatu urusan Berarti sudah pilih Jadi yang selama ini Ikhwan akhwat itu lakukan itu Biasanya dalam keadaan bingung itu Enggak Ini milih salah satu dulu Yang ini saya rasa yakin Nih Nih Entah si ikhwan itu Dengan si akhwat ini Atau akhwat dengan ikhwan itu Gitu ya Nah ini ada yang maju nih Saya istiqoro dulu Ini sudah mantap nih Namun saya istiqoro dulu gitu Untuk mantapkan belian tadi Karena nanti Allah tentukan yang terbaik Kemudian untuk melakukan surat istiqoro Tidak ada bacaan surat tertentu Al-Fatihah setelah itu Mau al-ikhlas ya monggo silahkan Setelah itu rokat kedua Al-Fatihah Anas misalnya Dia Ya yang penting istiqoro ustad Ya Ya paket Hemat aja deh Paket ringkas aja deh Oh silahkan monggo No problem Gak masalah Gitu ya Terus Yuk wacan surat bebas Ya Dari sisi waktu Melakukannya juga bebas Mau pagi-pagi boleh Mau Siang boleh Mau lakukan malam juga Boleh Kemudian yang kedelapan Ini catan penting lagi Melihat dalam mimpi Mengenai pilihannya Bukanlah syarat Dalam istiqoro Karena tidak ada Yang menunjukkan hal ini Namun orang-orang awam Masih punya keyakinan Ini harus dilihat Dalam mimpi dulu Yang tepat istiqoro Tidak mesti menunggu mimpi Karena tadi ya Kita kan sudah ada Pilihan tadi Kita tekat Milih sana satu ini ya Nah baru kita jalankan itu Yang sudah kita mantapi Ya kita jalani itu Kalau memang itu yang terbaik Allah akan mudahkan Kalau itu tidak baik Bagi kita akan dipersulit Itu jawabannya Jadi kalau mau Tahu itu Si ikhwan ini tahu Si awat ini jawabannya gimana Dipermudah Gitu Gak ada kendala Si awat juga demikian Kalau di istiqoro Ya dipermudah juga Kan biasanya ada ini Oh sudah istiqoro kok Tiba-tiba Ada berita tentangnya Kayak gini Oh ada berita lagi kayak gini Mau maju lagi Uh Ada kendala kayak gini Oh ada yang komentar negatif kayak gini Sehingga dia jadikan pertimbangan Youtube Jadi sekali lagi tidak harus nunggu mimpi Apalagi kalau ini Yang istiqoro ini senangnya nonton drakor nih Misalnya nih ya dia istiqoro setelah belum tidur Dia nonton drakor dulu Lemin so Lemin so Lemin ho Lemin so apa Lemin ho itu Terus setelah itu Ke bawah mimpi Ya Laki-lakinya yang Ini nazor dengan dia Atau yang mau Ta'ruf dengan dia Dia istiqoro Eh ternyata keluar Lemin ho Apa yang terjadi Coba Itu sebenarnya gara-gara si akhwat sendiri ini Ini gara-gara si akhwat sendiri Jawabannya bukan kayak gitu Jadi Sekali lagi Tidak harus nunggu mimpi Ada pun tata caranya Saya ringkaskan dalam tulisan yang di irmeso.com ini ya Nanti dicek lagi Tata cara istiqoro itu Pertama Ketika ingin melakukan sesuatu urusan Mesti pilih dulu Pilih You choose your choice Milih pilihanmu apa gitu Jadi kalau sudah ada yang majuin di ta'ruf ya Itu yang kamu pilih Istiqoro kan itu Yang kedua Jika sudah bertekad melakukan pilihan tersebut Maka kerjakanlah solat dua rokaat Nah sudah Mantap nih pilihannya Ya ini mantap pilihannya ya Nah itu baru kemudian Istiqoro kan itu Nah lalu lakukan solat istiqoro tadi dua rokaat Tadi ya bacaannya bebas Bagi yang senang paket hemat Surat Al-Fatihah Al-Ikhlas Surat Al-Fatihah Al-Falak atau Anas Monggo Gak masalah Surat bebas Waktu pengerjaan boleh di Pagi hari Waktu dua Siang hari Boleh pada malam hari juga Bahkan menurut sebagian ulama Di waktu terlarang Solat sekalipun Kalau ini punya sebab Maka boleh dilakukan pada waktu terlarang Baru setelah solat dua rokaat Dibaca doa solat istiqoro Yang tadi sudah disebutkan Sampai hatamkan itu doa tadi Dan coba renungkan isi doanya itu Dan hayati baik-baik Hayati doa itu baik-baik Karena doa yang lebih berpengaruh Doa yang dihayati Bukan dari hati yang lalai Bukan dari hati yang pikirannya kemana-mana Gak tau apa yang dibaca Ini doa secara umum kayak gitu Sederhana saja Kita baca Ya pahami Itu pahami doa tadi Coba lihat ini ya Kita Syarah sedikit ini Lihat penjelasan sedikit doa tadi ini Ya Allah semuanya aku beristikoro padamu dengan ilmumu Aku mohon kepadamu Kekuatan dengan kekuatanmu Aku minta kepadamu dengan kemuliaanmu Semuanya engkau yang menakdirkan Allah yang takdirkan itu Harus pahami takdir Dalam masalah jodoh juga demikian Kalau kita sudah usah nih Sampai tahap taruh Ini sudah Mantap lagi Kita istikoro lagi Namun kalau itu memang bukan takdir Ya sudah Terima itu Siap-siap sedih Tapi gak boleh Galo terlalu lama Sulit move on Masih ada yang lain Ingat pilihan itu bukan satu-satunya disitu Masih ada peluang yang lain Jangan berharap satu pintu saja Masih terbuka pintu yang lainnya Ikhwan, akhwan Dengan satu gagal Ustaz Saya sudah disalib Ustaz Dia ternyata dengan yang lain Ini salah kamu sendiri Gak mau ngurus duduan Terus sarankan ke dia Kan masih ada pintu yang lain Kenapa? Bergantung pada satu pintu Ini sama dengan riski kayak gitu ya Satu pintu tertutup Masih ada pintu yang lain Sama dengan jodoh Maka cepatlah move on Itu takdir Ini diimani Ikhwan, akhwan Allah yang takdirkan Allah yang tahu yang terbaik untuk kita Walaupun kita rasa itu baik Paling baik Ustaz Wah dia putih Ayu Luar biasa Ustaz Di sekolah itu Di kampus Dia nomor satu Namun kalau tidak ditakdirkan Bagaimana lagi coba Allah akan tahu yang terbaik Bisa jadi kamu dengan dia Nanti punya masalah ini Masalah ini Masalah ini Allah tahu seperti itu Akhirnya kamu tidak dihidupkan dengan dia Ini takdir Itu diimani Jadi kalau kita bahas masalah jodoh Ini harus mantapkan juga Masalah takdir ini Takdir Ada orang sudah berusaha kerja Keras untuk dapatkan Eh gak dapat Ada yang nyantai saja Eh dapat juga Ada yang mungkin sudah sampai foto Sampai foto pre-wedding dia Eh ternyata gagal Ada yang biasa-biasa Eh tiba-tiba Disalib itu Kemudian nikah Jadi Takdir Itu diimani ini takdir ini Nah coba lihat lagi Renungkan lagi ini Gaya meladikan Aku tidak mampu melakukan Ya kalau Allah sudah takdirkan Siapa yang mau lawan Coba takdir tadi Dia mau turunkan paranormal dukun juga Untuk kalahkan takdir tadi Bisa Enggak Dia mau minta Supaya cewek itu disantet aja itu Apa bisa kalau takdirkan Dia selamat cewek itu Karena dia punya perlindungan Dengan zikir Gimana coba Mental itu tadi Sihir-sihir yang ada Mental tadi itu Santet-santet yang ada Allah tidak takdirkan Siapa mau melawan ini Juga lihat ini Allah yang mengatai perkara goib Engkau lah yang mengatai perkara yang goib Allah mengatai perkara goib Jodoh ini juga goib Karena masa akan datang Kita gak tahu jodoh kita siapa Lalu coba lihat tuannya ini Mintanya ya Jika engkau mengatai bahwa perkara ini Baik bagiku Dalam urusanku di dunia dan di akhirat Maka disandarkan pada Allah Bukan kita yang tahu diri kita Yang berhak dapat itu Bukan Jika engkau ya Allah yang tahu Itu terbaik Allah yang tentukan Maka terdekatlah hal tersebut Untukku Coba lihat kalimatnya Namun sebaliknya ya Jika engkau mengetahui bahwa Perkara tersebut jelek Bagi agama Penghidupan Akhir urusanku Berarti Sandarkan juga pada Allah Maka palingkanlah Ya dariku Sudah jauhkanlah dia Ya Allah Jadi jangan menganggap diri Diri kita gitu Jangan doanya itu malah Ya Allah Pokoknya dia Pokoknya salah satu yang paling baik Ya Allah Tidak ada lagi yang sebaik dia Ya Allah Saya takut kehilangan dia Ya Allah Pokoknya jodohnya Siapa saja yang penting Dia Ya Allah Agak bisa Doa gak kayak gini Pokoknya minta doa Yang terbaik Dapatkan jodoh Yang terbaik Takdir dipahami Seperti itu Doa ini sudah Mengajarkan Seperti itu Maka ditutup Closingnya Coba lihat Tadikanlah yang terbaik Bagiku Dimanapun itu Sumarodini Kemudian Buat aku pun Ridho dengannya Kalau memang Ini putusan yang terbaik Awalnya saya gak suka Ya Allah Mudah-mudahan Dengan ridho Ini aku berhasil Untuk mendapatkannya Semua kembalikan Pada ridho Allah Nah Kalau sudah istiqara Dilakukan Lakukanlah Pilihan yang sudah Dipilih tadi Terserah Ia merasa mantep Ataupun tidak Tanpa harus Menunggu mimpi Kalau memang Itu nanti Dijalankan Ada kok Kendala-kendala Kok banyak penghalang Kok banyak komentar-komentar Berarti Itu bukan Jodoh kita Itu jawabannya Namun kok Kalau Dimudahkan Saya sudah Salat istiqoro Kok urusan Setelahnya itu mudah Gitu Atau mungkin Ada penghalang-penghalang Namun bisa Diatasi Bagus Itu berarti Jodoh ini Itu berarti Allah takdirkan Pahami Seperti itu Ikhwan dan akhwat Itu yang harus Yang harus dipahami Jadi Masalah perjodohan Kunci utama Itu Imanilah Takdir Ada yang kita Berusaha kejar Eh ternyata Bukan takdir kita Itu ya Ikhwan dan akhwat Sekalian Ya Allah Masya Allah Saya belum buka pertanyaan Sudah Banyak Gini Ya Jadi ingat Jodoh Gak akan kemana Kalau memang ada Saingan Kalau memang itu Bukan Ya Takdir Kita ya sudah Memang gak dapat Gitu Nah sekarang Kita lihat Ini saya Scroll sampai di atas Ini gak nyampe-nyampe Ini banyak Buangat Baik Saya bahas dulu Dengan Bunda Liski Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ya Allah Ini sinyal Dismanu ini kok jelek banget ya Gak bener lancar ini Semoga lancar Gimana Bunda Minggu ini Ada yang Ini gak Ta'aruf lagi gak Yang ta'aruf banyak Yang nantor pun banyak Masya Allah Masya Allah Masya itu tiap malam Itu nantor itu Sampai tiga Peserta loh Sekarang itu Yang masuk Tiga pasang Oh tiga pasang Berarti minggu bisa Sepuluh lebih Yang dipasangkan itu ya Iya Alhamdulillah Terus Katanya saya dengar Sekarang banyak yang High quality yang masuk Sebenernya iya Katanya cowok-cowoknya Ada yang Yang kayak Ya Artis-artis gitu juga Gitu Kayak Leminho-Leminho juga Ada gitu Iya betul Oh ada ya Iya Iya jadi Memang high quality-nya itu Makin Makin Nampak Sekarang-sekarang Ini Masya Allah Iya sempat juga Luka ini jadi Ajang yang Istirahnya Gimana ya Saya Agak Mau menyampaikan Beberapa waktu lalu itu Kurang ini Saya khawatir Kurang pas Tapi memang Seperti itu gitu Banyak yang memang Itu Nazor Itu baru tadi malam loh Kat Itu Langsung Ihwannya ini Masya Allah Bawa Ini Wali Langsung pada saat Nator itu Ihwannya itu Bawa wali gitu Dan Masing-masing Memang sudah menyiapkan Untuk Membawa Walinya Gitu Jadi Tadi malam itu Langsung aja Bahwa satu Minggu ke depan itu Akan khitbah gitu Padahal baru digarap itu Dua minggu Dan Baru digarap Dua minggu Baik Masya Allah Berarti banyak yang High quality nih ya Berarti yang Misalnya ada Dokter Bisa cari yang Sekufu juga Berarti ya Betul Masya Allah Katanya sampai ada yang Penghasilannya besar juga Bunda Cowok-cowok Ada Ustaz Iya Sekarang ini Memang Ihwan-ihwannya itu Banyak yang Pengusaha muda Milenial Sukses lah Gitu kan Ada yang Dari pengacuan 100 juta ke atas Gitu Warna bulannya Itu jangan beritahu Sini bunda Nanti Cewek-cewek pada Ini Kejar-kejar Jangan-jangan Nanti dia DM lagi Incar Seperti itu Baik ini Kayaknya ada telepon Masuk sebentar Mungkin dia mau tanya juga Ada telepon silahkan Mas Molan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan Ini Ustaz Aku ingin bertanya Bahwa Apakah Seorang Perempuan itu Ketika Menikah Menikah Nanti Wali itu Harus Syarat Syarat Sahnya Pernikahan itu Wali itu Harus Harus Melaksanakan Salat Oh Walinya harus Melaksanakan Salat Kalau Kau Tidak Menyaratkan Tapi Buat Jaga-jaga Takutnya Wah Baiknya Ahtan Itu Atau Diwalikan Wali Hakim Atau Wali Saudara Laki-laki Saya yakin Kau Tidak Ijinkan Kalau Berarti Kalau Misalkan Nantinya Bapak Bapak Seorang Tahu Ini Tidak Melaksanakan Salat Hanya Beragama Islam Menikahkan Putrinya Tetap Sah Sah Secara Hukum Kau Tidak Tanya Sampai Disitu Kau Cuma Tahu Itu Muslim Kemudian Itu Jadi Wali Sudah Berarti Kalau Misalkan Tidak Kalau Tidak Apa Bukan Gap Apa Dosa Dia Tapi Dari Sisi Kesahan Wali Tetap Sah Sah Wali Sudah Berusaha Buat Mereka Ingin Menikah Cuma Dari Bapak Itu Selat Masih Bolog Bolog Terus Ada Dakwahi Terus Jangan Bosan Untuk Dakwahi Mumpung Belum Nikah Daripada Sudah Nikah Bapak Ditinggal Nanti Sulit Untuk Dakwah Dakwah Terus Dengan Ilmu Lemah Lembut Lihat Timing Gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Baik Bunda Kalau Istiqoroh Di Biro Jodoro Mesa Itu Kapan Mereka Itu Biasanya Mengajukan Diri Untuk Istiqoroh Itu Kalau Sudah Selesai Taruh Online Ketika Mau Nador Biasanya Ada Beberapa Peserta Yang Memang Ingin Istiqoroh Dulu Kemudian Lanjut Untuk Nador Kemudian Ada Juga Yang Selesai Nador Baru Mereka Istiqoroh Seperti Itu Tetapi Kebanyakan Kalau Memang Sudah Pas Sudah Klik Sudah Memang Menemukan Bahwasannya Inilah Jodoh Saya Pilihan Saya Mereka Kadang Lupa Dengan Istiqoroh Malah Langsung Dijawab Seketika Itu Keblek Banget Itu Lupa Akan Istiqoroh Jadi Sudah Mantep Selesai Baik Sebentar Saya Terima Lewat Zoom Coba Satu Dari Zoom Silahkan Assalamualaikum Dari Zoom Baik Kustad Silahkan Kepada Ibu Rinyiny Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Dengan Siapa Dengan Rinyiny Ustaz Di Medan Ya Sebenarnya Ini pertanyaan Yang Mau Anda Tanyakan Kemarin Ustaz Namun Kodor Allah Saya Menanyain Ustaz Alhamdulillah Saya Sudah Dijudah Dan Sebelum Kita Sudah Dua Kali Tapi Saya Merasa Kurang Untuk Mita Sama Kenapa Sebagaimana Ustaz Bilang Kemarin Kan Seorang Iwan Lihat Kecantikannya Ustaz Dan Nanti Sudah Dengar Hadis Sebagai Kliknya Wanita Yang Apabila Dilihat Suami Dia Bisa Menyenangkan Hati Suaminya Saya Saya Khawatir Ustaz Kalau Selamikan Gue Terasa Zong Lihat Saya Karena Pada Saat Nazor Mungkin Si Iwan Tidak Benar Benar Jelas Memperhatikan Saya Mungkin Malu Gitu Bagaimana Ustaz Cara Menghilangkan Kekhawatiran Katanya Sudah Dua Kali Nador Ya Ustaz Karena Saya Mungkin Ibu Ini Masih Malu Malu Jadi Tidak Memperhatikan Jelas Pastikan Lagi Kalau Gitu Mau Lanjut Nggak Dipanya Lagi Sama Iwanya Iya Tanya Serius Insya Allah Mungkin Iwanya Bukan Tipe Cari Cari Yang Ini Yang Tinggi Tinggi Banget Gitu Nggak Kriterianya Tidak Terlalu Sulit Barangkali Nah Kalau Dipanya Sama Si Iwan Alasan Memil Gitu Kira Kira Boleh Boleh Aja Iya Tapi Kamu Jangan Kegeeran Nanti Setelah Dihitbah Biasanya Hidbah Kalau tradisi Kita Sudah Pasti Mau Nikah Maka Sebelumnya Harusnya Saat Mau Sudah Ta'aruf Mau Nazor Itu Setelah Nazor Lagi Bisa Setelah Nazor Mau Timbang Timbang Lagi Pokoknya Kalau Mau Ditimbang Timbang Ini Mau Lanjut Nggak Ini Sudah Pilihannya Sudah Ada Namun Memantapkan Pilihan Ini Nah Baru Istiqhoro Kalau Setelah Khitbah Itu Sudah Biasanya Kalau Tradisi Kita Sudah Pasti Mau Nikah Gitu Berarti Nggak Bisa Nanti Sebelum Nazor Bisa Ada Nazor Bisa Dua Kali Nggak Apa-apa Nah Ustaz Itu Saja Ustaz Baik Dari Zoom Lagi Satu Sebelum Saya Beralih Ke Telepon Baik Silahkan Kepada Ibu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Ustaz Mau bertanya Apakah Misalnya Tertundanya Nazor Itu Merupakan Kendala Dan Satu jawaban Dari istiqoran kita Bisa jadi Iya Ustaz Dia Nggak mau lanjut Nazor Atau bagaimana Nggak Ustaz Kendalanya Itu Karena Ini Lagi Corona Oh Belum Tentu Masih Ditunda Soalnya Dari Kedua orang tua Udah sepakat Untuk menunda Si Ustaz Sebenarnya Cuma Karena Ngerasa Apakah Tertundanya Ini Karena Kendala Di Ini Di Istiqorol Gitu Nggak 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 Kecuali Kalau dia Tidak Mau Nazor Mau berhenti Tapi Ya sudah Berarti Bisa lanjut Satu lagi Ustaz Misalnya Seandainya Kita tuh Udah Menjalankan Satu Pilihan Atau Istiqorol Tapi Setelah Menjalani Hal Lupa Sebut Banyak Permasalahan Di Dalamnya Apakah Itu Bagian Dari Takdir Atau Bisa Jadi Permasalahannya Butuh Dipecahkan Tetap Lanjut Bisa Jadi Permasalahannya Ini Memang Jadi Kendala Itu Sebagai Jawaban Kalau Ini Bukan Yang Terbaik Tergantung Sifat Yang Ini Kadang Memang Cuma Ujian Kok Ngurusnya Sulit Banget Ke KUA Begitu Ini Masalah Kendala Pengurusan Aja Kan Kalau Misalnya Si Ikhwan Akhirnya Ketauan Kedoknya Pas Sudah Mungkin Setelah Melamar Kok Ketauan Kayak Begini Misalnya Ikhwan Itu Senanya Main Game Katanya Kemarin Enggak Biasa Main Game Nama Ketauan Oh Itu Dia Juara Main Game Nasional Itu Kayak Gini Gini Waktunya Banyak Habis Misalnya Nah Kan Ketahuan Ketauannya Mungkin Mbak Dan Azhar Setelah Istiqara Nah Itu Jawaban Berarti Jadi Tergantung Pengalang Ini Yang memang Jadi Pertimbangan Atau Tidak Untuk Lanjut Kalau Itu Cuma Sekadar Misalnya Pengurusan Tertunda Karena Pandemi Itu Gak Sampai Ini Gak Sampai Mengganggu Untuk Proses Selanjutnya Nah Tapi Kalau Masalahnya Itu Setelah Sudah Misalnya Kita Udah Memilih Dia Terus Alhamdulillah Menikah Dengan Dia Tapi Ternyata Setelah Dijalani Banyak Permasalahan Apakah Bagian Dari Takdir Atau Istiqor Bagaimana Bagian Dari Takdir Jalani Dululah Ini Tergantung Masalah Masalah Beda Beda Jadi Sudah Fix Itu Yang Terbaik Tapi Allah Persulit Dalam hal Pengurusan Saja Tetap Lanjut Cukup Ya Assalamualaikum 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 Baik Saya balik dulu Ke Bunda Liski Bunda Yang Istiqor Itu Bisa dua kali Berarti Kalau peserta Iya Biasanya Itu Selepas Taruh Online Kemudian Setelah Seperti itu Oh Yang kita Kasih Tunggu Waktu Dua hari Itu Mereka Diantaranya Nanti Istiqor Betul Untuk Sebelum Memutuskan Waktunya Dua hari Itu Mereka Pakai Untuk Istiqor Dulu Seperti Itu Itu Kalau Mau Istiqor Mereka Gitu Tapi Kebanyakan Kalau Yang sudah Klik Itu Memang Gak Pakai Istiqor Terus Ada Gak Yang Ketika Sudah Daftar Birojodo Terus Setelah Tak Aruf Itu Masih Nanya Bunda Itu Istiqor Caranya Bagaimana Ada Yang Nanya Gak Kayak Gitu Ada Juga Bagaimana Istiqor Kemudian Apa Tanda Tandanya Kalau Kita Itu Diberikan Petunjuk Dengan Pilihan Yang Kita Inyinkan Seperti Itu Berarti Jawabannya Penjelasan Saya Tadi Sudah Cukup Baik Coba Saya Lihat Dulu Ada Telepon Masuk Bisa Diangkat Dulu Saya Lihat Di Zoom Saya Pilih Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wb Silahkan Dengan Siapa Dimana Dengan Ansuri Silahkan Pilih 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 Istiqoro Saat Saya Pernah Dijodohin Dengan Temannya Orang tua Saya Ustaz Salah Satu Akhwat Dan Dikenalkan Dan datang Kerumah Terus Saya Belum Kenal Betul Dengan Beliau Terus Saya Bilang Dengan Padanya Itu Padanya Itu Perantara Dan Saya Suat Istiqoro Apakah Benar Ustaz Soalnya Saya Istiqoro Pertama Mungkin Melat Mimpi Terus Melat Mimpi Terus Saya Konsultasi Dengan Ahli Ilmu Yaudah Jalan Aja Saya Melangkah Ternyata Beliau Ditarufin Dengan Iwan Lain Apa Itu Jawaban Istiqoro Kenapa Dia Ditarufin Dengan Iwan Lain Karena Sudah Menolak Sudah Berikan Jawaban Gak Mau Lanjut Atau Gimana Karena Beliau Gini Saya Dapat Kabar Dari Pak Adanya Tersebut Kalau Dia Itu Pengen Pertama Misalnya Pertama Ingin Nikah Tahun Ini Yang Pertama Dan Kedua Dia Ingin Cepat Ingin Cepat Pengen Nikah Dan Pengen Dapat Kriteria Yang Baik Agamanya Yang Yang Kedua Yang Ketiga Setelah Saya Gitu Terus Nah Yang Pertama Nah Suafi Sikoro Semua Langkah Pengen Bawa Orang Tua Saya Ternyata Malah Ditaarufin Dengan Iwan Lain Dan Ternyata Gagal Gagal Bapaknya Gak Setuju Terus Akhirnya Selanjutnya Setelah Gagal Dengan Iwan lain Setelah Dia gagal Dengan Iwan lain Dia mau Balik Padamu Lagi Nah Setelah Gagal Saya Nah Orang Tuanya Itu Telepon Saya Temui Ahwatnya Anaknya Yaudah Saya Temui Terus Saya Temui Ternyata Beliau Gak Suka Eh Dia Gak Gak Apa Gak Bisa Dilanjutin Proses Tersebut Terus 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 Saya Terima Yang pertama Gagal Karena Dia Tarut Dengan Kenalannya Pak Dan Yang kedua Saya Dengar Langsung Karena Dia Nggak Yang Diteruskan Proses Tersebut Gak Bisa Yang Kedua Sudah Melangkah Ya Sudah Tidak Ini Terus Bisa disederhanakan problemmu Iya Ustaz Bisa disederhanakan problemmu gimana Bisa diperingkas lagi Iya yang sebenarnya segini Ustaz Problemnya Saya apa ya Apa sih bahasanya ya Melangkah terus Sampai 1, 2, 3 Ada aja kendalanya gitu Ya berarti bisa jadi itu jawaban Bisa jadi itu sudah jawaban Ya gak usah lanjut Yang ketiga malah saya melangkah Ke dapaknya saya mengamar Nah saya digantung Tiga bulan Kamu kok mau digantung kayak gitu Sulit Apa sih intinya dia gak mau disitu Ya sudah cari yang lain aja deh Laki-laki harus punya harga diri dikit deh Cari yang lain Iya sih Tapi yang ternyata ya Saya digantung yaudah saya Bilang ke wali Saya udah gak bisa melanjutkan lagi Iya Sudah selesai Ya sudah bilang aja Bilang aja Ini kamu banyak tapi-nya dari tadi nih Bilang aja Gini ya Sederhana aja Gak usah lanjut Kamu mau lanjut untuk apa lagi coba Iya sih Saya udah gak serp juga sih Ustaz Iya sudah Simpel kan bukirnya Iya Ustaz Gak usah lanjut Ustaz ya Iya gak usah lanjut lah Tapi orang tuanya WA saya Ustaz Terutama ibu Bilang aja kamu kasih alasan aja Bu maaf saya gak mau lanjut gitu aja Iya 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 Tapi si anaknya ini belum nikah-nikah Iya biarin aja Dicara yang lainnya gak mau sama kamu kok Itu ya Iya Ustaz Cukup ya Taik Ya Dan selamat ya Ustaz Waiyakum Wali ibarik fi Baik Lewat zoom lagi satu coba Terima dulu Ini dengar curhatan-curhatan Senang juga Terus ya Ustaz Saya sedang bertaruh Melalui perantaran seorang Ustaz Tapi ternyata wanita tersebut Belum mengenal sunnah Berjilbab Tetapi belum syaih Iya Namun dia menjaga sholah lima waktunya Iya Dan rutin membaca Al-Quran Iya Dan ibunya juga katanya guru mengaji di desanya Apakah ini sudah masuk standar minimal perempuan Dikatakan baik agamanya Ustaz Soalnya akhir-akhir ini Ada was-was kenapa gak mencari yang agamanya lebih baik Kenapa tidak mencari yang agamanya lebih baik Ya mungkin jadikan pertimbangan Kalau kamu kurang strek Gak masalah Sampai dengan saya sama perantara Saya Tipe saya bukan ini gitu Cari yang lain gak masalah Terus satu lagi Untuk mengetahui ragu karena jawaban istighoroh Dengan ragu dari syaiton bagaimana ya Ustaz Kalau biasanya jawaban istighoroh itu Tadi ya Dia sudah mantap Tapi kok dipersulit gitu Bisa kalau was-wasnya itu dari berita-berita tidak jelas Dikasih isu ini Dia tidak cek dulu Nah itu dari setan biasanya Jadi kalau dapat berita intinya cek dulu Bicarakan tentang calonmu Terus Kok bicarakan yang negatif-negatif Tanpa sumber yang jelas Ya harus crash check ulang Gitu ya Baik Baik ada telepon langsung lagi silahkan Halo assalamualaikum Dengan siapa dimana Ada lagi Terima lagi Mas Maulana Munggung Halo Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Wartobor Dengan siapa dimana ini Dengan nama Allah Ustaz Dimana Di Jakarta Ya silahkan Izin Ustaz mau tanya Jadi saya ada Sumpah dengan Ikhwan Itu sudah lama Iya Semenjak kuliah Tapi Tidak ada Maksudnya tidak ada Kontak langsung hubungan gitu Cuma hanya sekedar kagum Iya Kemudian beberapa tahun kemudian Saya dipertemukan dengan Ikhwan tersebut Tidak sengaja Ustaz Iya adres Nah Kemudian Karena Maksudnya sudah punya niat baik Dan ikhwan itu juga Sudah bilang dengan orang tuanya Iya Jadi orang tuanya Meminta kepada saya Secara langsung Ustaz untuk Melamar Saya sudah sampaikan Kepada kedua orang tua saya Pada dasarnya Orang tua saya merestui Namun Dengan syarat Ikhwan tersebut Harus ikut Kepada saya Untuk Di Jakarta gitu Ustaz Ustaz Sedangkan ikhwan tersebut Beda daerah dengan saya Dia di mana? Dia di Di Banjarmasin Ustaz Kamu sendiri Mau ikut ke Banjarmasin Atau tetap di Jakarta? Pada dasarnya Saya Sesuai dengan Yang diajarkan syariat Ustaz 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 Kalau misalnya Saya sudah menikah Saya berniat untuk Ikut dengan suami Karena itu memang Sudah syaratnya Namun Orang tua saya Masih Belum bisa melepas Ustaz Nah ini berarti Berarti masalahnya Di orang tuamu Nah Nah terus Kemudian Saya sudah istikahora Ustaz Dengan istikahora Saya sudah Merasa Mantapkan hati Namun Makin Kesini Ada saja Yang dipersulit Ustaz Tapi Makin kesini Kadang Saya diberikan Jawaban-jawaban Sudah yakin Antara lainnya Saya dipertemukan Lagi dengan Ikhwan lain Yang agama Dan akhlaknya Hampir sama Ustaz Nah ini pending dulu Jangan dulu Kamu jangan tergoda dulu Dengan yang lain Tahan-tahan dulu Selesaikan satu dulu Ini kaidahnya ini ya Kalau sudah Dengan sesuatu Jangan sibuk Dengan yang lain lagi Nanti kamu jadi Bingung Jadi Selesaikan dulu Jangan lu nanggapi yang lain Jangan dulu banding-bandingkan Nanti Yang ini yang kamu tinggalkan Mulah kecewa nanti Bereskan dulu Jadi sudah berapa Sudah hampir 3 bulan Gini Ustaz Saya sudah memperjuangkan Maksudnya Untuk Tetap bersama Ikhwan tersebut Tapi orang tua saya Berdasarnya Melestui dengan Ikhwan tersebut Tapi ada syaratnya Seperti itu Ikhwan tersebut Juga gak bisa ikut Maksudnya Ada orang tua Jadi beliau Tidak bisa ikut Maksudnya Tidak bisa menerima syarat Dari orang tua saya Alasan orang tuamu Kenapa harus di Jakarta? Karena memang Kami tinggal di Jakarta Jadi mungkin dari orang tua Masih ada kekhawatiran Apabila anaknya Dibawa oleh suaminya Untuk Tinggal bersama dia Dengan merantau jauh Tidak ada keluarga Di Banjarmasi Ini faktornya Coba nanti kamu Istiqor lagi terakhir Istiqor sekali lagi Untuk putuskan Ini mau lanjut Atau tidak Tujuannya Ini tadi Masalah tempat Karena kuncinya Cuma disitu Dengan terpaksa Memang harus ikuti Orang tua Karena agak sulit Jadi saya juga bingung Saya harus Pada posisi sekarang Kan saya masih Menjadi tanggung jawab Orang tua saya Namun di sisi lain Saya juga mau Menjalankan ibadah Gitu Ustaz Adina Ikhwan Yang berniat baik Nah Kalau istiqor Nanti sudah dilakukan lagi Nah baru nanti Dilihat jawabannya Kalau Memang Allah mudahkan Sudah dapat jawaban Akhirnya dia mau Tinggal di Jakarta Sudah berarti Namun kalau tidak Ya sudah Putuskan saja Tidak jadi Izin Ustaz Mau bertanya lagi Apa Bagaimana cara kita Untuk membedakan Itu jawaban istiqor Atau itu ujian Bagi kita Untuk melewati Niat baik kita Gitu Ustaz Kadang Ujian pasti ada ya Tidak mungkin Mulus-mulus juga Kadang sudah fix Sudah Cocok Ini juga Allah takdirkan Namun harus ada Lewat langkah-langkah Dulu gitu ya Tahu Iya Dijalani aja dulu Kecuali kalau Masalahmu kayak gini Saya agak sulit pecahin Karena sudah lebih ke orang tua Orang tua gak mau Ya sudah berarti Undur diri Mudah-mudahan ada Laki-laki kedua Yang tadi kamu sebut Nah itu jadi jodoh Amin Terima kasih Ustaz Baik Baik Bunda Liski Sebentar dulu ya Ini tanya Ya Stad Hei Tadi itu Istiqoro tadi Jadi diberi waktu Antara Nazor Menunggu jawaban Jawabannya itu dua hari Dua hari Satu Terus nanti mereka Istiqoro dulu Ada gak hasil istiqoro itu Ada yang gagal itu Ada gak Walau walau alam ya Tapi kalau dari hasil Mereka Dikasih waktu dua hari itu Mereka menyatakan mundur Itu memang alasannya Yang disebutkan Itu ya Bukan karena Hasil istiqoro saya Seperti ini Gak seperti itu Tapi dengan alasan yang lain Seperti itu Artinya Mereka dimantapkan Untuk mundur Seperti itu Jadi ada yang Sudah istiqoro Padahal sebelumnya Kan dia ingin lanjut Sampai Nazor Betul Nah terus akhirnya Dari jawaban istiqoro Dia undur diri Iya Tapi memang Untuk Ikhwan ini Yang biasanya Seperti ini nih Kelakuannya Ikhwan sih Beritahu aja bunda Biasanya yang berarti Undur diri tadi Si Ikhwan berarti ya Iya Karena Sudah Nazor Kemudian sudah Di awal itu Sebelum Nazor Sudah saya janjikan Saya gak mau Nadorkan Kalau Antum sendiri Gak ada kemantapan Gitu Saya udah ngantap um Saya tinggal Nazor aja Gitu Baik Tapi meskipun juga Saya Sampaikan Kalau Kami ini Di Direjadar Rumah Saya itu Tidak ada paksaan Kami butuh Memang orang-orang Yang memang serius Seperti itu Nah di awal-awal itu Mereka serius Gitu Dan memang Dari data-data itu Sudah sekufu Sudah bagus Mereka cocok Gitu Tapi Terkadang kita Dibikin kaget Gitu Setelah selesai Nadorkan mereka Merasa cocok Tiba-tiba si Iwan ini Mundur Gitu Jadi Terjadi juga Itu Sampai Dua Gitu Dua kali Nazor Sampai saya bilang Dua kali Nazor Dia gak mau lanjut Jadinya Iya Sudah jadi Abu Nazor Saya bilang Seperti itu Sampai dicap Abu Nazor Gara-gara Nazor Bulak-balik Juga gak jadi-jadi Iya Padahal sudah Sekufu Sekufu Dan Akhwatnya juga Cantik Pendidikan juga Pokoknya semuanya Sudah cocok Gitu Tiba-tiba si Iwan ini Mundur juga Gitu Itu Kayak gitu Diurus lagi gak Gitu Tadi Blacklist Biasanya sih Biasanya sih Kalau yang Nanganin itu Tim itu Biasanya sudah Males gitu Kalau udah dua kali Mundur Seperti itu Biasanya malas Oh berarti Terusnya Ikwan Ikwan ini gak akan Diurus Berarti ikwan ini Bisa jadi gak diurus Iya Memang Kami sudah Misalnya kami sudah Warning gitu Kan sebelum Nazor itu Mereka udah taruh Online Sudah tanya jawab Sudah Banyaklah Pertanyaan Yang sampai gak Ketinggalan Apapun Ditanyakan Sudah dibimbing Tim telaten Ini tim menangani Gitu kan Kemudian tetap Mereka minta Nazor Artinya Lebih mantap lagi Gitu Setelah di Nazor Itu pun Dan masih diberikan Kesempatan Untuk Pemantapan Gitu Disitu juga sudah Kasih harapan Bahwasannya Ada tanda-tanda Bahwa si Ikwan ini Ya tetap cocok Gitu Si Awad juga Sudah Sudah senyum Senyum lah Gitu Sudah menemukan Jodoh nih Gitu Tiba-tiba si Ikwan Selepas Nazor Berikan jawaban Di Dua hari terakhir Itu tiba-tiba Tukum Afan Saya mundur Karena Satu dan lain Hal Seperti itu Saya rasa itu Bukan Bukan jawaban Istiqoroh Karena memang Dia banyak maunya Seperti itu Tapi kan ada juga Berikan alasan yang tepat Misalnya Bunda saya Kurang cocok Ini wajahnya Kurang srek Bisa kan Kayak gitu Iya Bisa seperti itu Tapi diterima Alasannya diterima Iya Dan kalau memang Dari wajah itu Kan kami bisa Bisa langsung Menilai Dan melihat Oh pas proses Pas proses Nazornya Sudah ada gelagatnya Kayaknya gak cocok Iya Kami bisa menilai Seperti itu Apalagi Dari foto Yang diberikan Si Ahwat Ternyata jauh berbeda Dengan pada saat Nazor Kenapa jauh berbeda Foto itu Dengan saat Nazor Biasanya kan Kalau foto itu Pasti dipilih Yang paling bagus Paling cantik Gitu kan Namun setelah Nazor Itu kan Wajah asli Nampak Gitu saat Jadi Si Ihwan ini Biasanya kaget Seperti itu Ya Kalau sudah memang Dari sisi wajah Fisik Itu tidak sesuai Ya kami tetap Objektif Untuk Dikan haknya pada si Ihwan ini Kalau memang gak cocok Ya Ya Kami persilahkan Gitu Tapi kalau dengan alasan-alasan Yang lain Yang memang mengada-ada Gitu kan Jadinya PHP Gitu kadang Kami juga gemes Gitu kan Kasian Sahwatnya Gitu Nah ini sebentar nih Ada yang nanya di WA dulu saya baca Nanti WA Youtube saya baca Terakhir ini ya Ini ternyata Wais Waktu kita emang singkat banget ya Kalau malam Sabtu itu Insya Allah nanti Kalau pertanyaan gak Saya jawab banyak disini Nanti Besok masih tanya Full ya Besok full tanya Tadi saya mulai Agak lambat Karena Masalah sinyal ya Ini bunda Sulit dihubungi Karena tempat kita berbeda Gak satu tempat Jadi Banyak dihubungi Kalau besok Insya Allah Bisa lebih awal Nanti saya terima tanya jawab Dan kegalauan-kegalauan Yang rekan-rekan muda Hadapi ini Ini bagus Saya beberapa hari yang lalu Beristikhoro Kemudian saya beberapa kali Bermimpi dengan Seorang yang sama Yang saya kenal Satu kali dinampakkan wajahnya Dua dan tiga kalinya Saya tak dinampakkan wajahnya Namun saya tahu bahwa Saya temui Di mimpi saya itu Orang yang sama Kemudian Saya mendapat postingan Mengenai kajian ini Melalui status WhatsApp Dengan judul Kamu kejawaban istikhoroku Nah pertanyaan saya Ustaz Apakah ini termasuk Suatu petunjuk dari istikhoro Belum tentu juga Jadi Ya kebetulan aja Untuk Coba timbang-timbang lagi Yang tentang pilihanmu tadi Ustaz Sudah tukar foto Dan sholat istikhoro Sudah merasa yakin Namun terkendala Restu orang tua Karena tinggal di beda pulau Gimana sikap seharusnya Tadi ada problem yang Jakarta sama Ini ya Balik Sama Banjarmasin Ini bisa dirampungkan Kalau ada komunikasi bagus Ada yang bisa ngalah disitu Oh sudah gak apa-apa Ikut suaminya di Banjarmasin saya Kalau sudah jadi suami Nah ini masalah selesai Namun kalau tidak bisa dipecahkan Apalagi ini problemnya Dengan orang tua Ya Biar hubungan tak baik Saran saya Timbang pilihan orang tua dulu Coba ada telepon Silahkan Waalaikumsalam Dengan siapa dimana Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan siapa dimana Boleh Mau bertanya Ustaz Ya silahkan Waalaikumsalam Dari Banten Waalaikumsalam Dari Banten Dari Banten Banten Gini Ustaz Misalnya kita Istihara Untuk hal Yang Apa Dari hal yang Haram Misalnya Boleh gak Misalnya Dalam keadaan darurat Misalnya Kita Punya Utang Misalnya Sudah pinjam sana Pinjam sini Tapi gak ada Akhirnya Misalnya kita Pinjam bank Tapi Salah istihara dulu Boleh gak Tidak Ya Boleh gak Tidak Boleh Tidak Boleh Kemudian Yang kedua Kalau masalah Perjodohan juga Misalnya Ada yang Mau Sama Kita Kerjanya Di Hal yang Haram juga Misalnya Contoh Penjual rokok Boleh gak Diisi haruan Tidak Istiqoro Cuma untuk Yang Ubah Yang Boleh Yang Harum gak Boleh Gak Boleh Gak Boleh Makasih Atas pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik saya Balik ke Zoom dulu Halo Silahkan 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 Ibu Dini Silahkan Sinyal Waalaikumsalam Wabarakatuh Sama-sama S1, Sama-sama Mapan, Sama-sama Fiziki Selimak, itu bagaimana Ustaz? Kemudian kalau misalnya yang majunya itu, yang tata-tata gak sekupu, jadi saya tolak, itu bagaimana Ustaz? Ya gak masalah, kalau memang gak sekupu, ditolak gak masalah. Itu salah satu alasan atau pertimbangan ya, boleh. Tapi saya takutnya itu lebih baik bagi Allah. Oh, belum tentu. Oh. Iya. Kita punya pilihan sendiri ya, jadi manusia itu, berbuat sesuatu, tetap masih punya pilihan. Kalau seandainya dia mau nolak karena alasannya benar, gak masalah, gitu. Toh itu kalau tidak jadi, ya sudah, itu juga sudah jadi takdir. Gitu ya. Cukup? Baik. Satu lagi lewat chat mungkin. Di zoom. Lewat chat Ustaz Ma'am. Ustaz, mohon solusinya, dulu ada teman Ana yang menawarkan ta'aruf dengan temannya, tapi waktu itu belum siap. Saat ini ada ikhwan lain yang sedang ta'aruf dengan Ana dan setiap ketemu orang tua, tapi hati Ana cenderung ke ikhwan yang dulu mau dikenalkan ke Ana. Nah, ketika anak sekarang sudah siap, ikhwan tersebut tidak kunjung datang dan dia saat ini masih single. Solusinya bagaimana ya Ustaz? Jangan mengharap sesuatu yang memang gak mau. Gitu. Kalau dulu dia berharap, sekarang gak mau lagi, berarti kan. Ya sudah, cari yang mau dulu. Dicoba dulu yang mau, kalau gak cocok ditolak, gak apa salah. Proses ta'aruf itu boleh ditolak. Ini cari yang lain lagi, gak masalah di situ. Kalau memang ada arahan yang benar, pertimbangan agama, pertimbangan akhlak, pertimbangan orang tua, macam-macam. Ditimbang, kalau gak cocok, ya sudah mundur. Kalau cocok, ya silahkan untuk pertimbangan, untuk lanjut. Baik. Cukup, ya saya baca di WA. Maaf, di YouTube dulu. Ya. Ana mau khidbah akhwat, tapi orang tuanya belum mengizinkan. Dengan alasan si akhwat harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu kurang lebih 3 tahun lagi. Apa ini jawaban kalau dia bukan jodoh anak? Iya. 3 tahun terlalu lama. Kemarin kita sudah bahas digantung terlalu lama. Ya. Ini kayaknya nanti tema berikutnya ini. Ya. Nanti ada bahasan ini. Yang jelas, jangan digantung terlalu lama seperti itu. Itu disamping menyakitkan juga. Ya, buat kita itu sebenarnya ada pilihan lain, ya. Coba nanti lihat video saya tentang digantung terlalu lama di channel Remeso TV ini. Sudah ada. Makanya, saya sarankan ini kan video dan tayangan ini kan ada terus tiap hari. Apalagi tiap malam saya adakan kajian untuk anak muda khusus seperti ini. Maka yang belum subscribe, sekali lagi setelah kajian ini bisa subscribe dulu biar dapat ilmu yang manfaat. Baik. Ustadz, saya sedang ta'aruf dengan Ikhwan. Tapi Ikhwannya lama memutuskan untuk lanjut ke proses selanjutnya. Dalam proses ini setiap hari saya pikirkan sampai ke bawah mimpi kayak orang jatuh cinta. Apakah saya dosa Ustadz? Enggak itu cuma... Ya, kadang karena mungkin lihat dia akhirnya ke bawah mimpi gitu. Seperti yang biasa ya. Saya sedang ta'aruf dengan Ikhwan. Kan baru dalam proses ta'aruf. Itu belum tentu juga jawaban. Coba banyak gali info dengan dia kalau memang mau lanjut dengan dia. Terus... Ustadz, saya cari yang sama keturunan. Chinese tapi Salafi. Ada tidak ya? Ada saja. Banyak yang sudah ngaji-ngaji juga dari keturunan China. Banyak. Ustadz, kalau ada laki-laki yang menyuruh wanitanya untuk mencari calon yang lain. Karena laki-laki ini belum mampu secara finansial. Apakah cara tersebut benar Ustadz? Solusinya seperti apa Ustadz bagusnya? Bisa jadi ya. Dia nolak karena sisi finansial sendiri gak mampu ya. Namun coba timbang-timbang dulu. Kalau memang mampu tapi cuma rasa gak enak untuk lanjut. Tapi sudah punya gaji tetap gitu. Coba ditimbang-timbang lagi. Anda lagi ta'aruf dengan seorang yang punya penyakit lupus. Tapi agamanya bagus. Yang anda tahu jika anda menikah dianjurkan pilih yang sehat. Kira-kira mending beliau atau seorang yang sehat tapi bermanya sebelum sempurna ya. Nanti pertimbangan ke orang tua saja. Kalau orang tua setuju silahkan lanjut. Kalau orang tua tidak setuju coba timbang-timbang. Maksud apa tolak ukur bahwa kita sudah siap untuk menikah? Apakah harus menguasai semua ilmu agama? Enggak. Ilmu penting saja. Kesiapan mental. Dan seterusnya mesti disiapkan. Saya punya tulisan di remajaislam.com itu judulnya apa saja mesti dipersiapkan untuk menikah. Coba pelajari tulisan itu baik-baik. Nanti akan tahu jawaban yang ditanyakan ini. Bila sudah tidak ada kecocokan antara suami istri dan suami minta berpisah. Apakah boleh istri meyakinkan dengan istiqoro? Iya bisa. Ini termasuk pilihan. Karena tadi dijelaskan dalam hadis. Istiqoro itu untuk hal apapun. Dalam hal yang ini tadi juga bisa dengan istiqoro. Ustaznya yang mau ta'aruf datang ke rumahnya. Tapi tidak dibalas catnya sama dia. Mau minta nomor ayahnya. Baiknya di follow up. Apa dibiarkan. Mungkin mikir dulu ya Taz. Kalau dibiarkan follow up lagi beberapa hari. Coba beri waktu beberapa hari. Orang juga butuh untuk memikirkan. Kayak di Biro Jodh Rumahya Suni kita kasih waktu 2 hari untuk memikirkan. Jadi karena butuh waktu memang. Ustaz kalau jodoh itu takdir. Apakah doa bisa mengubah takdir? Bisa. Namun berubahnya takdir juga dengan takdir Allah. Gampangannya gini. Doa itu bisa berubah takdir. Maksud paling mudah adalah. Doa itu akan memudahkan kita menjalani takdir. Jadi takdirnya tetap seperti itu. Namun memudahkan kita untuk menghadapi takdir. Nah ini ada yang tanya Bunda. Bagaimana cara untuk. Cara untuk ikut Biro Jodh Rumahya Suni? Iwan atau Awad ini? Iwan atau Awad ini Ustaz? Ini Awad. Kalau Awad kita masih belum bisa terima Ustaz. Alasannya? Alasannya karena memang sudah banyak sekali. Ahwat yang antri. Yang memang sudah lama menunggu Ustaz. Dan kita sedang menerima terus untuk Iwan yang daftar Ustaz. Iwan dulu yang tadi terima. Nah sebentar saya kasih tau nomor Iwan nih. Kalau Iwan masih boleh ya? Boleh. Kalau ini waiting list gak boleh Bunda? Ada juga sih yang. Iya Awad misalnya masuk terus bilang. Bunda saya waiting list ya. Gak boleh juga waiting list. Ada Ustaz yang memang masuk seperti itu. Tapi kan kemudian kita sulit menghubungi. Mana yang kemarin waiting list itu gitu kan. Kasian Bunda itu. Aduh. Kasian gitu Ustaz. Iya sebentar ini kontak Birojudo Bunda Liski. Nanti lihat di komen di YouTube ya. Jadi waiting list gak terima? Saya kalau tidak PHP Ustaz. Oh PHP gak baik ya. Iya. Oh begitu. Jadi Bunda Liski gak mau PHP. Jadi nanti tunggu saja kalau ada infonya baru daftar gitu ya untuk akhwan. Betul. Betul. Kecuali kalau ada rekomendasi. Kecuali. Kecuali. Boleh lah. Iya boleh. Satu dua ya. Kalau berhasil lobi saya berarti. Baik. Terus ini ada lagi coba. Yang lainnya besok aja ya. Ini sudah sembilan lewat sepuluh. Soalnya besok waktu lebih panjang. Kita satu jam seperempat besok lah. Kalau saya mau saya mau mulai setengah lapan juga. Namun misalnya Isya disini itu. Sudah jam tujuh lewat. Ya. Rampungnya baru setengah delapan. Jadi kadang mungkin saya telat kalau Isya itu karena. Isya memang waktunya agak mundur. Ya lebih mundur daripada biasanya gitu ya. Jadi kepada ikhwan. Itu silahkan daftar. Masih menunggu ya Bunda ya untuk ikhwan ya. Masih boleh ya. Iya Ustaz. Sebanyak-banyaknya Ustaz. Karena belum seimbang jadi masih bisa punya peluang gitu. Dibandingkan dengan akhwat yang sudah membeludah. Iya. Nanti kalau ikhwannya semakin banyak kan kita juga buka peluang untuk akhwatnya. Nanti dibuka lagi pendaftaran Ustaz. Nah baik. Kalau gitu nanti ikhwan ditunggu kontaknya. Tadi ya sudah disertakan. 0822 427 4x33. Tujuhnya lima kali ya. Empat. 0822 427 4x33. Yang di zoom juga bisa catat itu. Kalau ada ikhwan yang dengar ini bisa. Mendaftarkan. Keberanian kalian sangat-sangat ditunggu. Ya demikian. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Tema besok itu sulit melupakan mantan. Nah bagaimana move on dari mantan. Nah itu. Saya bahas sedikit. Baru setelah itu kamu tanya jawab puas. Puas-puasnya untuk besok hari insya Allah. Besok pagi tetap ada seperti biasa. Tema kita masuk ke mudoroba. Dari harta haram memulai konten buara karya Ustaz Erawandi Termizi. Ya demikian. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu'ala ilai ila anta. Astagfirullahaladzim bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Diku. Tidak. 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 Oh kemana mas? Ini banglambang bekerja. Oh banglar bekerja. Ya udah Masulan ya. Ya iss. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.